oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya bayisan di channel ihsan petani muda teman teman semoga untuk kabar teman teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini bayisan sudah berada di lahan bayisan ini ini lahan bayisan lahan yang bayisan tanami kembang kol yang bayisan model tumbang sari dengan tanaman terong teman teman jadi di kesempatan video kali ini bayisan sudah melakukan proses pemanenan bunga kola risa ini dari batas wisat capana merah yang kedua kemarin bayisan sudah melakukan pemanenan yang pertama nah itu disana ada istri bayisan yang sedang melakukan pemanenan dan ini ini ya ini yang bayisan model tumbang sari dengan tanaman terong ya walaupun bayisan aku untuk penuh lahan ini teman 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 itu kurang perawatan kurang keurus maksudnya kurang keurus dalam segi perawatan teman teman sekalian kalian lihat itu antara gulmanya dengan bunga kolnya hampir sama suburnya memang jadi momen kelebaran kemarin jadi bayisan tidak sempat untuk merawat dengan secara maksimal jadinya ya seadanya saja teman teman ini berarti di usia berapa ya sekitar 58 kali ini 58 teman teman dan disini juga alhamdulillah sih notanya pergila di nota 15 ribu teman teman untuk sampai saat ini di per hari ini ya maksudnya ini walaupun masih belum secara seragam dalam bunganya dikarenakan memang kurang perawatan tapi sih alhamdulillah ya mudah mudah nanti harganya tetap stabil teman teman nah ini jadi oh kemarin di petikan perdana bayisan dapat 25 ya petikan kemarin 25 kilo di petikan perdana nah ini ini paling bobot 4 on sampai 5 onan teman teman kalau yang ini ini jadi alhamdulillah juga harganya lagi bagus ini Larissa F1 ya dari PTS WSAC Panah Merah ini ini sudah dipanen belum tadi ya ini belum teman teman nah ini lumayan lumayan dari segi buahnya sih ya bunga maksudnya buah walaupun masih ada yang kayak gini nih masih ada yang belum besar karena kan memang ya kurang perawatan teman teman mungkin dari poin yang bayisan dapat untuk model tumpah sari seperti ini saran bayisan jika memang model tumpah sari kembang kol usia 20 tanaman terongnya masuk ya jadi jangan jangan kayak bayisan kemarin kembang kol sudah umur berapa 30an lebih hampir 40 baru kembang kolnya masuk jangan teman teman kurang bagus dalam segi nanti pertumbuhan antara terongnya dan juga kembang kol jadi kalau masuknya terong terlalu lambat kayak gini akibatnya kurang maksimal kalau tidak terlalu lama pasti insya Allah itu juga apa namanya bagus teman teman apa namanya pertumbuhan terongnya oke ini hanya sekedar publikasi saja teman teman ya jika mungkin ada yang perlu-perlu ditanya tanyakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar saja masalah budidaya dan juga penghubungan pengocoran dan ini sebutnya kalau untuk bayisan sendiri kalau untuk hasil budidayanya tersebut kurang perawatan cuman kalau masalah nanti tanya-tanya pupuknya apa pesticidanya apa insya Allah akan bisa bayisan jawab teman teman ini belajar pengalaman teman teman ya kurang perawatan itu saja dari model penanaman kali ini kurang perawatan karena memang dipas di momen puasa dan momen lebaran kemarin jadi kurang perawatan teman teman kalau mau ditanyakan masalah pesticida pupuk tanyakan saja di kolom komentar insya Allah bayisan akan jawab dan bayisan akan saling membantu kita berajar bersama teman teman nah itu istri bayisan sudah melakukan pemanenan yang paling penting mungkin bayisan katakan untuk tanaman kembang kol ini yaitu satu mencegah layunya layunya itu harus dicegah teman teman layu bakteri ataupun layu fusarium untuk mencegahannya bisa menggunakan sebelum setelah setelah olahan selesai disemprot M21 untuk lahannya dan nanti di pemupukan pun dikasih M21 di pemupukan pertama kalau bisa dan itu pun seterusnya sampai ke pemupukan yang ketiga kalau bisa teman teman nah itu untuk layunya kalau mungkin untuk mengembati bisa menggunakan banaktif tembaga oksida merek dagang ortox ataupun copside ataupun dari merek-merek dagang lainnya itu untuk menyembuhkan dan untuk itu untuk masalah layu untuk yang penting yang kedua untuk budidaya kembang kol ini yang harus diwaspadai yaitu adalah ulat sama ulat gerayaknya karena memang kalau sudah kembang kol kalau sudah kemasukan ulat gerayak di bagian bunganya itu susah diatasi jadi pencegahan pencegahan bisa menggunakan banaktif metomil terus bahan aktif mmactin benzoat tapi kalau kemarin bahannya menggunakan banaktif metomil teman teman itu jadis juga sudah cukup ya bahan aktif metomil terus mmactin benzoat atau juga bahan aktif lainnya yang penting untuk tujuan untuk ulat gerayak ketika ada hamas serangan langsung di aplikasi jangan menunggu nunggu karena memang kalau ditunda itu susah diatasi terus untuk bunganya sebetulnya ini paling penting pemupukan yang ke satu kedua ketiga itu vegetatif generatifnya keempat itu paling penting menggunakan kandungan yang domilin pospor dan juga kalium agar bunganya besar maksimal nah ini kemarin bahisan hanya telat pemupukan dan juga kurang perawatan kalau perawatannya maksimal dijamin bunganya juga ikut maksimal jadi generatifnya di usia sekitar 30-35 langsung di aplikasi mkp kocor semprot setelah itu langsung sudah mulai pemupukan bunga bisa dikocor dengan kno3 putih itu saja teman-teman vegetatif kno3 merah generatif mkp dan juga kno3 putih juga mkp ikut disepraikan saja agar nanti bunganya maksimal oke ya mungkin poin-poin itu saja teman-poin yang bisa bisa disampaikan di video kali ini takut keburu siang cuacanya memang sangat ekstrim sekali sangat panas jadi cukup sendirin dan mudah-mudahan bermanfaat dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tentunya tekan tombol like dan juga tombol subscribe nanti channel petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelanjaran dalam cara riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkat teman-teman oke jadi cukup sendirin selamat petani muda indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih